Polres Pelabuhan Belawan laksanakan giat razia pekat atau penyakit masyarakat beserta razia pelaku pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Keterangan itu terungkap tak kalah ke Polres Pelabuhan Belawan AKBP Iwan Lubis yang didampingi oleh kasat reskrim AKP Yayang Rizky Pratama dan Kabak Renkompol Edy Suprianto memaparkan sejumlah kasus perjudian, pencurian kekerasan, curanmor di depan Makopol Res Pelabuhan Belawan. Dipaparkan bahwa untuk pengungkapan kasus perjudian ada dua kasus dengan dua lokasi yang berbeda dengan jumlah tersangka sebanyak 14 orang dengan rincian 7 orang masih dalam penyidikan dan 7 orang lainnya sudah dalam pembinaan. Lokasi perjudian yang digerbek petugas yakni di Dermaga 111 Pelindo 1 Belawan dan di Cafe Kebun Bunga Helvetia dengan para tersangka adalah Mawardi, Rudy Iskandar, Levi Tumanggor, Tumpal Saragi, Sudin Parlindungan, Yuswono dan Rido Syahputra dengan barang bukti dua set kartu jokar beserta uang tunai sebesar Rp1.175.000. Yang ketiga kasus judi, judi ada tiga kasus ketatangannya dengan jumlah tersangka 14 orang yang mana tujuh orang sedang dilakukan proses penyidikan untuk dilanjutkan ke pengadilan. Kemudian tujuh orang juga dilakukan pembinaan dengan alasan masih status anak-anak dan belajar. Kemarin sudah dipanggil dulu ya. Balik, balik, balik. Bapak sekolah, panggil dan itu dalam pembinaan karena masih status anak-anak sekolah. Ada pun tersangka yang sekarang yang tujuh berisial M, RI, LT, TS, SP, Y dan ES. Ada tujuh dan barang bukti antara lain, dua set kartu jokar dengan uang Rp1.775.000 dengan TKP termaga tiga dari Joglawan. Dan kedua, TKP kebun bunga LPDA. Selanjutnya petugas juga mengungkap satu kasus penjualan visi di porno di Jalan Pajak Uka Martubung, Medan Labuhan dengan dua tersangka Zuhri Nasution dan Suyanto dengan barang bukti sebanyak 156 keping visi di porno. Sebelumnya petugas juga berhasil mengungkap kasus kriminal pada Satres Krim Polres Pelabuhan Belawan yang meliputi satu kasus pencurian dengan pemberatan dengan jumlah tiga tersangka dan barang bukti satu becak mesin, dua batang besi beserta satu kunci Inggris. Ya benar sekali modusnya dengan menjual visi di biasa. Namun apabila orang yang meminta visi di tersebut, mereka akan menediakan tempat pengambilannya itu tidak di pajangannya itu, tapi di tempat lain. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!